Camkan baik-baik kalimat-kalimat yang diucapkan para alim ulama tentang masalah berwalidain. Kenapa? Karena, Masya Allah, dalam Al-Quranul Karim, setelah tentang ibadah kepada Allah, langsung kepada siapa? Orang tua. Apa ayatnya? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِلْوَالِدَيْنِي Ya sana. Cobalah berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Karena setelah kata-kata وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah ibadah perbaik hubungan orang tua. Pakai-pakainya juga وَقِدَا سُمَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنَّكَ الْكِبَرَ حَدْهُمَا أَوْقِلَهُمَا Apa lanjutkan? فَلَا تَقُلَّهُمَا Kalimat walatan harhumah wa kullahumah kaulan karimah Nanti ada kata-kata yang lain Tapi ingat Kepada orang tua ini Uf aja tidak boleh Uf itu apa? Ah Tidak ada kata-kata yang paling ringan kecuali ah Kenapa ah? Itu juga sama Itu uf ugan tuh Sama itu Anaknya bilang, bapaknya Kamu tuh gini Uf itu Subhanallah Kalau begini Saya mah gak begini Gak uf, cuma Itu uf tuh Uf itu Pernah gak begitu kakinya? Diomongnya Nah itu uf tuh Subhanallah Itu uf Ataupun dengan ngomong gini-gini Aduh, gue begini Itu uf itu juga Misalnya gini-gini Langsung Pergi Itu uf tuh Jadi uf tuh juga yang mengatakan Saya mah gak uf Cuma gedor aja Itu bahaya itu Saya mah gak uf Cuma begini aja Mata saya menatap tajam Itu uf itu Nah, kamu tuh Dengerin dulu mah Uf itu Iya Jadi jangan sampai dengan uf itu Mengatakan Ah Ah itu Kata-kata paling enteng Ah itu Jadi Ah itu kata-kata Sekarang saya lebih Tanya sama ibu bapak Mana lebih Mana yang lebih Mudah Mengucapkan Apa melakukan? Mengucapkan mah enak Mengucapkan mah enak Maksudnya lebih enak tuh Lebih-lebih gampang Makanya Kenapa tidak mengatakan Kata-kata Walah Misalnya Jangan Apa tuh namanya Menghentakkan kakimu Itu kan sulit Tapi kalau Uf enggak Ah Itu bisa Berarti kata-kata Uf Itu bukan hanya Sekedar kata-kata Tapi perilaku apapun Uf Mata bisa Uf Tangan bisa Uf Kaki bisa Uf Pergi bisa Uf Wajah bisa Uf Jadi ketika dinasihati Sama orang tua Mayun aja Uf itu Itu uf Kenapa kalimatnya? Karena kita mengira Kalau uf itu hanya Perkatannya Tidak Banyak Kita menandakan Uf Seperti itu Dengan perilaku kita Walah takullohumau Uf Perkatan uf aja Tidak boleh Apalagi dengan Perlaku yang tidak Menyenangkan Dengan mata Iya Dengan perilaku pergi Dengan kaki Dengan apa saja Itu tidak boleh Walah takullohumau Uf Subhanallah Sampai ada kata-kata Kalimat yang sangat Luar biasa Walah takullohumau Kata-kata Pilih Kata-katanya Pilih Tolong katakan Jangan sampai Tapi orang tua Bicaranya itu Kadang-kadang Tidak pakai pikiran Cipret Cipret Bicaranya Mengandung emosi Itulah Serga buat anda Diam Sabar yang Paling luar biasa Mungkin ada orang tua Tiba-tiba Bicaranya Cetrak Cetrak Nyakitin dalam hati Sabar Pelakal jannah Disitu sorganya Diam Kenapa Karena anda Yang Karena yang Memerintahkan Untuk Berbuat baik Kepada orang Ke siapa Allah Maka Ya Allah Saya lagi taat Kepadamu Saya akan Diam Dengan orang tua Apapun Diam Kecuali Ketika disuruh Untuk Kufur Disuruh Untuk Murtan Disuruh Untuk Maksiat Itu pun Kata-katanya Yang baik Dan wajib Untuk tidak Taat Tapi Kalau kata-katanya Yang kasar Tapi Ini adalah Sesuatu Yang tidak Menyuruh Kekepuran Menyuruh Kemusyrikan Menyuruh Untuk Maksiat Diam Saja Tahan Dalam hati Senyumlah Dengan mengatakan Sorga Ini saya Diam Sorga Ini saya Diam Saya akan Jaga Silahkan Bunda Silahkan Ayah Anda Mau bicara Silahkan Tidak apa-apa Ini sorga Buat saya Kalau terpikir Itu enak Tapi Jangan sampai Kelihatan Senyumnya Orang Senyum lagi Mama lagi Marah Nanti Dalam hati Iya Subhanallah Siap Untuk Menerima Semuanya Kenapa Karena Ini kesabaran Yang sangat Luar biasa Berarti Kata-kata Yang sangat Indah Itu demikian Untuk orang tua Kalau sudah Orang tua Sudah Masya Allah Ibu sudah Mampu Bapak sudah Mampu Masya Allah Sudah selesai Untuk keluarga Benar Karena Walaubagaimanapun Keluarga Istri Anak Itu Lebih utama Setelah Berlebih Lihat orang tua Bisa gak ya Tapi orang tua Saya mampu Kasihlah Biar merasakan Keringat kita Kasihlah Orang tua Saya mampu Wow Sudah 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 Kasihlah Walaupun Malu Kalau ngasih duitnya Makanan Malu Kalau Dikasih bunga Kalau dia sukanya bunga Kasih bunga Kalau dia sukanya apa Kasih itu Kalau dia kasih apa Hadiah Untuk merasakan Daripada hasil Keringat Anaknya apa Coba kira-kira Aduh Ibu saya Mas sukanya tuh Bunga-bungaan Yang itu Warna-warna gini Beli Ini Kalau dikasih uangnya Malu Kadang-kadang Orang tua mungkin Lebih punya Daripada kita Tapi Bisa apa Bahagiakan dengan hasil Dari kita Maka Kalau memang kurang Dari orang tuanya Adab Daripada seorang Anak Atau infak Kepadanya Canangkan Untuk orang tua Infak 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 Bahkan Para alim ulama Mengatakan Mah Pak Ini Saya dapat nasihat Dari beberapa guru Buka rekening ya Mah Pak ya Masya Allah Kenapa Taruh rekeningnya Iya Nanti saya isi Bapak Kalau ini rekeningnya ada disini Silahkan Kalau perlu apa-apa Masya Allah Sudah saya simpan Tiap bulan Canangkan disini Jadi dia punya apa Punya apa Punya duit simpenan Siapa yang kasih anak Waduh Itu anak luar biasa Ataupun dicanangkan Taruh disini Buat ayah Buat ibu Buat ayah Buat ibu Kalau ada apa-apa Buat ayah Ibu Buat ayah Disimpan 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 Silahkan Tapi yang jelas Bukan hanya berikan infak Kepada orang tua Tapi apa Apa coba Bukan hanya sekedar Menyiapkan tabungan Untuk orang tua Masya Allah Alhamdulillah Itu masih ingat Nenek kami Almarhumah Sudah wafat Pastinya Masih ingat itu Ibu Almarhumah juga Ibu saya itu Dia bilang Mengatakan Kata-katanya Dia seneng Punya emas Emasnya itu Bunga-bunga Begitu Saya masih ingat Saya kecil itu Emas bunga-bunga Subhanallah Dia bilang Mengatakan Pak Sama ayah Ridho gak Kalau ini Dipake Buat nenek Buat nenek saya Kenapa Kasian Pengen Sepertinya Untuk pake emas Karena gak pernah pake emas Ditanya Mak Ini mak Mau dipake Oh iya Masya Allah Seneng banget Dia langsung bicara Ini mak bukan buat emak ya Mak emak seneng pake aja Kenapa Pengen pake aja Nanti mak Mam juga gak lama Nanti juga buat kamu lagi Subhanallah Ada begitu orang tua itu Ada gitu Pengen pake aja Bukan untuk memiliki Tapi apa Bukan untuk memiliki Tapi untuk apa Untuk pake aja Dan ini hanya untuk pake aja ya Maklum punten Ketemu sama temennya Gitu kan Ketemu sama sahabatnya Ketemu ini Ini Dilihat Dengatakan ketika dipake Oh ini Ini punya anak Ini punya anak Masya Allah Begitu sudah wafat Luar biasa Begitu ini yang sudah dipake Sama siapa Sama nenek Diserahkan Subhanallah Apa terjadinya Sangat mengagumkan Begitu kami pengen punya pesantran Yang ada di Tasik Dia keluarkan semuanya Mas itu Gak banyak si orang tua kami Maksudnya Mas yang dia punya Dia bilang mengatakan Ke saya sama adik saya Ini nanti Kalau perlu apa-apa Mama cuma bisa begini ya Silahkan Ingat ya Wakaf dari mama ini Serahkan Masya Allah Padahal waktu itu Terpikir mau jadi pesantran Belum jadi Belum ada kepikiran Cuma sudah naruh ini Seakan-akan bikin pesantran Ini modalnya Gelang itu Dan gelang ini Pernah dipake sama emak Dipake sama mama Silahkan Masya Allah Kalimat yang sangat luar biasa Bagaimana baktinya Seorang anak Kepada ibunya Sampai mengatakan Tolong pake saja Tolong pake saja Masya Allah Itu cinta yang luar biasa Yang penting dapat Membahagiakan Orang tua Bahagiakan orang tua Ingat-ingat Bahagia hati orang tua Ayah atau ibu Pintu sorga terbuka Masya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya